Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Pari Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua mengenai pelanggaran tiktok shop Jadi banyak banget yang komen kak, kalau pelanggaran tiktok shop itu bisa dihapus gak sih? Maksudnya bisa teriset ulang gak sih? Ini adalah pertanyaannya supaya lebih detail Kakak aku dapat pelanggaran 1 per 2 4, aku udah ajukan banding tapi ditolak Berapa lama kak bisa hilang pelanggaran itu? Apakah bisa terhapus nantinya? Jadi aku juga pernah ada beberapa pelanggaran Dan memang itu tuh gak bisa teriset ulang ya Cuman bisa diperbaiki gitu loh guys Jadi contohnya tuh, nih aku mau liatin pelanggarannya tuh ada beberapa ya Jadi pelanggarannya itu ada 48 dan 48 tuh all innya gitu Semuanya dikasih kesempatan di 48 poin Dan ini tuh udah resiko, apa namanya, metrik layanannya tuh udah kena 6 resiko rendah gitu Jadi udah 3 kali kena poin pelanggaran Kemudian kalau ditanya bisa teriset ulang gak sih? Setau aku sih gak bisa ya Karena ini juga udah, apa namanya, udah dari awal ini gak bisa gitu Udah dari awal kena ini gak bisa menjadi 0 gitu loh Si pelanggarannya tuh gak bisa di reset kemudian kembali menjadi 0 Jadi kalau pelanggaran itu tetap ada gitu Dan kalau misalkan mau mengajukan banding itu bisa gitu Mengajukan banding Cuman bandingnya tuh kayak harus alesannya tuh yang akurat Kemudian kayak bukti-buktinya tuh ada gitu loh Kalau misalkan mau mengajukan banding Karena aku juga pernah mengajukan banding tetapi gagal gitu Next lagi Ini adalah beberapa pelanggaran yang di record atau di rekam sama si tiktok gitu Dan ini tuh rata-rata ada rekaman pelanggarannya Jadi kalian kalau misalkan bisa crosscheck Kalau mau crosscheck sebenarnya akunnya tuh kena pelanggaran apa gitu Disini sudah dijelasin detail dari si tiktoknya Tuh kayak misalkan alasan pelanggaran lebih dari 1,5% pesanan yang diterima dalam 15 hari Itu dikembalikan Nah jenis desakannya 2 poin pelanggaran Jadi aku udah ditetapkan poin-poin pelanggarannya disini Next lagi Ada kepatuhan kebijakan nih Kepatuhan kebijakan kalau ini gak termasuk poin ya Jadi kalau kepatuhan kebijakan tuh mungkin dikumpulin dulu Beberapa poin baru masuk poin pelanggaran Yang langsung masuk poin ini loh guys nih Langsung masuk poin yang tadi Yang 6 ini Cuman kalau poin pelanggaran itu aku gak Gak masuk ke poin langsung ikhtisar disini gitu Jadi yang masuk kesini tuh cuman metrik-metrik layanan kayak gitu-gitu Dan buat temen-temen ini tuh sebenarnya Semua rinciannya tuh ada gitu Semua apa tuh Rincian rekaman pelanggarannya ada semua disini Jadi kalau misalkan kalian mau cross-check Mengenai rekaman apa Mengenai apa yang salah tuh misalkan Di akun kalian apa Itu ada rekaman pelanggarannya dari si tiktok sendiri Dan ini kalau dari tiktok shop Seperti itu bentuk poin pelanggarannya Kalau misalkan mau dilihat dari tiktok affiliate Atau misalkan dari akun tiktoknya Itu juga bisa masuk ke profil Terus di atas ada garis 3 Diklik aja masuk ke alat kreator Nah kalau alat kreator itu jatuhnya ke reputasi akun Jadi nanti kita masuk dulu ke tiktok shop untuk kreator Nah disini tiktok shop untuk kreator Scroll ke bawah Nanti kalian melihat reputasi akun Terus di klik aja reputasinya Nah untuk Biasanya kalau untuk tiktok affiliate Itu ada disini guys Jadi reputasinya misalkan ada pelanggaran Atau misalkan enggak Itu bisa dideteksi disini Kalau ini kenapa 0 gitu Per 24 Karena ini lebih ke tiktok affiliate-nya gitu Kalau yang tadi itu Di tiktok shop aku yang kena pelanggaran Kayak gitu-gitu Ini promosi Apa? Kebijakan-kebijakan gitu ya Kebijakan-kebijakan dari tiktok Ini banyak banget yang update Cuma aku belum bahas di akun youtube Nanti kita akan bahas secara detail ya Untuk kebijakan terbaru dari tiktok shop Next Nah ini pelanggaran live Merk pada halaman produk Sesuai dengan merk yang ditampilkan Ini sih sebenarnya Ini masih di akun tiktok shop aku Jadi tuh kayak gabung gitu loh nih Pokoknya tuh untuk reputasi akun Ini masih reputasi baik Tapi kalau misalkan yang nanya Itu tuh bisa menjadi 0 gak sih? Gak bisa guys Jadi kalau pelanggaran itu poinnya tetap ada Jadi buat teman-teman Yang udah kena poin pelanggaran Itu gak bisa keriset lagi menjadi 0 gitu Cuma bisa diperbaiki Diperbaikinya kayak gimana? Ya sebisa mungkin jangan kena pelanggaran gitu loh Kayak misalkan aku Aku kan tadi banyak banget pelanggaran yang Beberapa barang dikembalikan Nah beberapa barang dikembalikan Cuman pas awal-awal doang gitu loh Tapi kesini-kesini sudah mulai membaik Jadi cuman 3 Apa namanya? Cuman 6 poin aja Gitu nih Shop experience-nya tuh agak jelek nih Shop experience buruk ya Tingkat pelayanan toko anda Tapi disini tuh gak semuanya buruk Jadi tuh sesuai dengan Apa namanya? Dengan etalase penjualan Jadi gak semuanya buruk guys sebenernya Kita lihat ya untuk penjualan-penjualan Jadi sebenernya untuk komen-komen dari pembeli Itu sebenernya gak semuanya negatif Tapi kalau misalkan yang masuk pelanggaran Itu biasanya dari shop experience yang Biasanya tuh yang ngasih bintang 2 Bintang 3 Itu biasanya ke shop experience-nya Jadi masuknya jelek gitu Bisa cross check disini sih Untuk penilaian-penilaian gak semuanya buruk Jadi buat teman-teman Kalau misalkan mau memperbaiki Bisa dilihat dari Kayak memperbaikinya tuh Pelayanan ke customer Kemudian barang-barang ke customer Gitu-gitu loh guys Tapi kalau misalkan Si pelanggarannya dibalikin menjadi 0 Di riset menjadi 0 Itu gak bisa Karena aku pun ini udah lama Gak bisa kembali menjadi 0 Oke guys itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye